Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Hai sahabat-sahabat, welcome back with me, ini kesulahan di In Fashion Corner. Kali ini aku gak mau dulu ngasih kalian tips, gak mau dulu ngasih kalian tutorial, bukan karena pelit, tapi aku mau ngajak kalian untuk kita kembali lagi mereview fashion seseorang, public figure pastinya. Dia adalah lelaki tampan, tapi sayangnya sekarang dia sudah beristri, tapi tidak apa-apa. Dia adalah Justin Bieber. Hayat siapa yang disini kalian beli ber? Baby, baby, dia udah beda banget sama zaman dulu, karena dulu dia imut, sekarang dia udah keker banget, dan aku suka banget gaya-gaya stylenya dia. Itu kenapa sekarang aku mau ngajak kalian untuk mereview fashion-nya Justin Bieber. Oke, kita langsung aja ke style Justin yang pertama. Nah, teman-teman, ini style Justin ini casual banget. Nah, itu by the way, jangan kalian salah tangkep ya, itu bukan sarung tangan, tapi itu tato-nya Justin. Jadi, aku gak akan mereview sampai ke bagian tangan-tangannya, tapi dari yang dia gunakan aja. Aku mau review dia ini menggunakan, itu dia kayaknya pake topi snapback gak sih? Dan dia juga pake, ya maskernya bukan bagian dari aksesoris, mungkin itu masih pandemi ya teman-teman, atau dia gak mau kena kamera. Dia menggunakan, aku rasa dia pake singlet, atau dia pake, kalau di wanita namanya tank top. Dia pake kemeja oversize ya, little oversize, dan juga pake cana jeans, dan pake sepatu sneakers. Aku suka gayanya Justin Bieber yang ini, karena apa ya, terlihat casual, tapi juga gak berlebihan casualnya. Bukan casual yang males, karena kalau dia pake casual yang males, pasti dia hanya menggunakan singlet dia, dan pake celana itu aja bisa jadi, dan pake sendal jepit ya. Tapi ini, apa ya, fashionnya masih ada, ya, dan dia juga enak gitu buat dipake jalan, buat street style ini oke banget. Tapi emang gayanya Justin Bieber emang street style sih, karena kelihatan lah ya, dari dulu dia manggung terus, ya kayak pernah nonton aja nih aku nih, aku pernah nonton ke teman-teman, walaupun di TV. Nah, aku suka banget, dia memanduankannya, walaupun warnanya memang hanya ada di topinya dia aja. Sisanya warnanya netral banget, bahkan skatunya aja, warnanya kalau gak salah abu-abu itu ya. Dan pakenya campuran warna antara hitam dan putih aja. Aku mau kasih Justin Bieber, babang Justin Bieber ini nilai 8 per 10, karena aku suka, dan menurut aku aku kasih 8 per 10, karena ini cocok dipake di siapapun. Karena gak, apa ya, baju kayak gini tuh gak akan fail di kalian-kalian yang, apa ya, kalau misalnya kalian udah nonton episode aku yang sebelumnya kita review medicine beer, itu medicine ini, apa yang dia gunakan belum tentu cocok di kita. Tapi kalau si abang Justin ini, kalau kalian buat abang-abang di luar sana yang lainnya juga, mau pake ini, menurut aku masuk sih di kalian. Jadi kalian boleh banget jadiin style yang pertama ini referensi. Jadi aku nilai 8 per 10 buat abang Justin. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya lagi-lagi abang Justin ini, wah ganteng sekali. Abang Justin, warna rambutnya berbeda. Dia menggunakan aksesoris kacamata hitam, dan juga kalung. Dia menggunakan kaos di dalamnya, tapi dilapisi dengan kardigan kuning. Celananya juga senada dengan bajunya, jadi agak monokrom antara si kardigan dan juga celananya, pake sepatu putih, sneakers putih. Aku suka banget, lagi-lagi aku kembali suka banget sama baju Justin yang ini. Baju orang-orang ini tuh baju-baju orang-orang estetik, yang suka ke perpustakaan atau kalian suka ke art galleries gitu loh bawaannya. Bau-baunya tuh bau-bau orang seperti itu. Jadi buat kalian yang, kalau kalian match vibes-nya dengan Justin Bieber kali ini, boleh banget kalian jadikan referensi. Menurut aku ini juga masih masuk ke semua orang. Jadi kalau misalkan kalian mau coba pake style yang kayak gini, masih masuk ke kalian, jangan takut buat fail. Mungkin ada di permainan warnanya aja gitu. Mungkin bisa jadi kuningnya gak cocok di warna kulit kalian. Bisa jadi kalian pake warna kuning ini lebih membuat kulit kalian terlihat gelap, atau lebih bahkan terlihat kusam, itu berarti gak cocok di kalian. Mungkin ada di warnanya aja, tapi kalau untuk stylenya, pake kardigan, pake kaos di dalamnya, pake kalungnya, itu oke banget sih. Apalagi kalau kalian pake tote bag, ya kan makinlah tuh kerasa orang-orang yang suka ke perpustakaan. Dan biasanya dia pake antara headphones ataupun pake earphone itu, wah, kok aku jadi? Kalau misalkan kalian juga wanita mau coba recreate, gak ada yang salah teman-teman. Walaupun yang pake Justin Bieber, tapi ini menurut aku bisa banget dipake oleh wanita-wanita. Tapi memang mungkin kalau kalian pake di wanita, ini terlihatnya sangat-sangat casual gitu loh menurut aku. Tapi oke sih. Aku mau kasih nilai, Abang Justin kalau ini karena dia berwarna dan aksesorisnya lebih ada, aku kasih nilai se-8,5 per 10. Gimana? Kalian setuju atau enggak? Kita lanjut ke outfit berikutnya. Nah, outfit berikutnya ini Abang Justin formal. Mungkin dia sedang emang ada photoshoot, atau mungkin dia lagi ada sesuatu. Karena kalau dia hanya jalan-jalan biasa kan, capek ya pakenya jazz. Ini Abang Justin menggunakan, itu kayaknya setelan deh. Dia one set antara, bukan blazer, antara jazz dan celana bahannya itu. Dan dia menambahkan kaos kutang di dalamnya, atau singlet. Menambahkan lagi kalung, dan juga dia pake headband di atasnya. Aku suka karena dia cocok di Justin Bieber ini cocok. Tapi kali ini style-nya tuh. Style kali ini yang dipake Abang Justin ini bisa jadi tricky di kalian. Bisa jadi enggak cocok di kalian. Karena menurut aku headband-nya ini enggak cocok di semua bentuk wajah. Bisa jadi wajah kalian kecil, terus kalian pake headband, nanti wajah kalian akan ternyata lebih kecil lagi. Dan juga menurut aku ada di, ya sih menurut aku headband-nya aja sih. Sisanya sih oke ya menurut aku. Dan tergantung occasion-nya lagi, kalian mau pergi kemana. Kalau kalian mau dinner pake baju ini, menurut aku kurang. Karena warnanya terlalu cerah mungkin ya. Dan juga pake headband. Tapi sisanya kalau kalian mau pake ini buat photoshoot ala-ala, atau kalian ada ke acara kondan, siapa tau kalian mau, atau mungkin kalian ada occasion diundang menjadi narasumber, atau kalian diundang menjadi MC, sih pake baju ini kalian akan stand out gitu ya diantara orang-orang yang lainnya. Dan aku suka banget ini kali ini aku kasih Justin Bieber nilai 9 persa 10. Oke kita lanjut ke outfit berikutnya. Nah lagi-lagi Justin Bieber menggunakan baju casual. Oke kali ini Justin Bieber menggunakan baju kaosnya oversize, tapi outer-nya atau jacket-nya dia itu mungkin fit, enggak fit juga sih di badannya, pas aja gitu ya bener fit di badannya, tapi enggak yang ketat gitu. Pake celana, aku rasa itu pake sweatpants, dan juga pake slip-on warna putih. Aku suka, jujur karena ini terlihat santai, tapi kalaupun kalian mau pergi ngeteh, ataupun kalian mau hangout bareng teman-teman kalian, ataupun kalian di foto, itu juga masih cakep aja gitu loh. Apa ya outfit-nya nih kayak, fashion oke, fashion-nya oke nih menurut aku Justin ya, oke cocok banget. Dan kali ini masih kayak style Justin yang tadi sebelum-sebelumnya, cocok digunakan oleh kalian-kalian yang mau coba recreate, atau kalian mau jadikan outfit Justin Bieber ini menjadi referensi. Karena ini cocok di semua orang, menurut aku jadinya ya oke-oke aja, kalau kalian mau pake ini gitu, enggak usah takut fail gitu ya. Cuman memang kalian agak, apa ya mungkin pemilihan warna di bajunya, karena kan ini bajunya berlayer ya teman-teman, apalagi kalau kita lihat di Justin Bieber ini, ada beberapa warna. Hitam, hitam putih sebenarnya enggak termasuk warna sih, tapi yaudah kali ini kita masukin aja. Hitam, putih, celananya aku rasa abu-ang, warnanya apa ya, broken white kali ya itu ya, krem ke broken white lah, dan ada merah maroon di sana. Nah keempat warna ini, karena ada hitam putihnya, netral, ditambah maroon doang, warnanya itu jadinya oke. Tapi kalau misalnya kalian punya jaket warna hijau, terus ternyata kalian bajunya, di dalamnya garis-garis warnanya, apa ya, orange merah, terus kalian juga mau pake celananya, celana kuning, sleep onnya, kalian punya sleep on merah gitu ya, itu menurut aku, coba kalian pikirkan lagi. Kalau kalian mau meng-create, tapi warnanya nabrak-nabrak, itu sebenarnya bisa aja sih, jadinya color combo, tapi itu emang agak too much, jadi kalian coba sesuaiin lagi. Oke, kalau kalian mau ikutin, tapi hati-hati di warnanya. Kali ini, aku mau kasih nilai Justin Bieber, 8 per 10, karena aku suka bajunya bisa dipake ke semuanya. Lanjut ke outfit berikutnya. Nah, kali ini kita melihat Justin Bieber berjalan di pasir, pasti dia dari mall, enggak dong, dia pasti dari pantai. Aku suka Justin ini pake baju seperti ini, santai banget untuk di pantai, wow, santai di pantai. Dia pake baju, warnanya juga menurut aku oke. Warnanya biru, dia dengan pake topi kuning, pake juga itu kalungnya statement, dan pake celana, yang berpola, aku enggak tau polanya apa, tapi ada polanya, pake sneakers dan kos kaki panjang. Aku suka karena cocok di Justin Bieber, tapi kali ini bajunya, belum tentu, eh belum tentu, belum tentu cocok di kalian, jadi ini tricky. Tapi kalau untuk di Justin Bieber, aku pas nilai dulu, ini aku, apa ya, kurang suka, karena ada sesuatu yang mengganggu deh, kayaknya antara kos kaki dan celananya, aku kurang sesuka. Jadi aku kasih 7 per 10, maaf ya, abang Justin, tapi karena abang Justin keren pakenya, itu jadinya cocok di dia. Tapi hati-hati, kalau kalian mau create, coba kalian pikirin lagi, mungkin kalian ganti di celananya, yaudah celana panjang aja, atau mungkin kos kakinya, kos kakinya, kos kakinya yang seengkel aja, jadi enggak kelihatan, dan perpaduan warnanya juga harus kalian pikirin, gitu. Lanjut ke outfit berikutnya. Outfit berikutnya ini, tidak cocok digunakan, di iklim tropis, seperti negara kita Indonesia tercinta, karena, eh, cocok aja kalau kalian mau pergi ke gunung, tapi kalau lagi di Jakarta, jangan pakai ini. Ini menurut aku mau casual, tapi karena bulu-bulunya ini, jaket berbulunya ini, jadi terlihat apa ya, lebih, ada volumenya, lebih bervolumenya, dan aku suka banget sih menurut aku, tapi sayangnya, hmm, jadi misalkan aku pakai di Jakarta ini, aku mau nilai buat abang Justin ini, 9 per 10, kalau kalian mau coba pakai, bisa banget, tapi kalau misalkan kalian mau pikir-pikir lagi, nggak mau pakai yang berbulu, kalian bisa ganti aja, mungkin jaket biasa, atau oversize jacket, juga bisa banget kalian pakai, buat mengganti si bulu-bulu ini, takutnya kalian kan kepanasan, kegerahan ya, ini juga perpaduan warnanya oke banget, karena sebenarnya memang netral, dia hanya menggunakan, menggunakan kaos putih, menggunakan, misalnya jeans itu gombrong, menggunakan sneaker putih lagi, dan menggunakan kalung, nih teman-teman kuncinya, kalau kalian tidak mau terlihat terlalu casual, entah kalian menggunakan sesuatu hal yang statement, kalau di Justin Bieber ini adalah jaketnya ini, kalaupun kalian nggak mau pakai jaket, nggak apa-apa, ataupun kalian mau pakai ganti dengan statementnya adalah, aksesoris bisa juga jadikan pakai kalung, atau kalian pakai ikat binggang, nggak apa-apa, kalian jangan malu untuk mengeksplore style, jangan kalian kira kalau itu hanya dibuat untuk perempuan, kalian lihat aja, Abang Justin juga pakai, jadi kalian bisa banget pakai kalung, yang menjadikan style kalian ini, lebih meningkat aja gitu loh, jadi kalian nggak terlalu casual gitu kan, teman-teman ya kan, setuju nggak sama aku, terus ini aku kasih nilai, tadi aku kasih nilai berapa ya, coba aku ulang ya kasih nilainya, aku kasih nilai 9 per 10, kalau kalian menurut kalian gimana nih, kelebihan kah 9 per 10, atau bahkan kalian malah harusnya 10 per 10 nih kak gitu, nah teman-teman itu dia tadi, review fashion dari aku, gimana nih kalian udah mendapatkan kah referensi, dari Abang Justin, ataukah ada kalian yang, kurang setuju dengan penilaian aku, boleh banget nih, kita berdiskusi di sosial media, mungkin di Instagram, boleh DM aku di, ataupun kalian mau bikin video recreate, itu di tiktok at eljohn.indonesia, kalian mention, nanti akan aku kasih penilaian di sana, atau juga jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian ada ide, buat kalian misalnya, kak tolong dong review fashionnya Rihanna, kak tolong dong review fashion aku sendiri, itu juga nggak apa-apa banget, kalian tinggal tulis di kolom komentar, nanti akan aku kasih videonya, di episode-episode berikutnya. Nah teman-teman, kalau kalian masih mau menilai fashion-fashion lagi, buat nggak tahu siapa, nanti kita lihat aja ke depannya, bareng aku pastinya, tetap saksikan Fashion Corner, hanya di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya, pasti kalian udah like dan subscribe dong, nah sekarang saatnya kalian, untuk bagi keseruan kalian, ke teman-teman kalian, dengan cara klik share button, klik ya, klik ya.